Presiden Direktur PT Bakri & Brother, Anindya Novian Bakri kembali mengepakan sayap di bidang industri. Kini PT Bakri Pipe Industri akan membangun pabrik baja dengan lokasi yang pas, supaya bisa menjadi green steel mile. Pipe ini Alhamdulillah menaruhi segala macam tantangan termasuk Covid, bahkan tadi disampaikan di bulan Januari saja, tanda-tanda bisa big budget itu besar. Untuk opsi lokasi yang sudah tergambarkan itu ada di dua kota, yakni Lampung dan juga Bekasi. Anindya Bakri berkesempatan mengunjungi pabrik yang ada di Jalan Raya Pejuang Kota Bekasi, Senin 13 Februari 2023. Mimpi besarnya dari zaman dulu kan kalau punya steel pipe manufacture, pengen punya steel mill, atau yang membuat besinya sendiri, bahan bakunya. Pengembangan-pengembangan ini ada juga pengembangan dengan sas yang lebih besar, itu di seapi di Lampung. Jadi ada yang setengah atau 24 inci, tapi yang di Lampung itu 24-28 inci. Jadi biar lebih lengkap melayani tunian dan membantu tentunya ekonomi Indonesia supaya juga semakin besar. Karena bagaimanapun juga dupa struktur itu belum bisa digantikan dengan software. Jadi harus dibangun dengan bentuknya besi. PT Bakri Pipe Industri nantinya akan memproduksi beragam jenis pipa baja atau besi sesuai dengan permintaan pasar. Meskipun beberapa bahan yang masih impor, Anindya Bakri optimis. PT Bakri Pipe Industri bisa melayani pasar regional dan membantu perekonomian Indonesia. Kita lagi menjajaknya dulu, karena yang pasti kita cari teknologi yang terbaik dengan yang paling ramah dengan lingkungan. Jadi menjadi green steel mill. Marketnya baik, karena memang masih import, dan kita juga bisa memakai. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita juga bisa melayani pasar regional. Jadi benar-benar feasibility study-nya mesti baik. Kita punya dua tempat, daerah Bekasi dan Lampung, untuk bisa mengembangkan sayap kita. Bagaimana yang dicanangkan ini pun tentunya membuka lapangan kerja baru. Sebab infrastruktur industri memang belum bisa digantikan dengan mesin seutuhnya. Kunjungan bersama tim ke PT Bakri Pipe Industri, menggunakan bus listrik yang juga diproduksi sendiri oleh PT Bakri Autopart. Setelah puas menengok pabrik PT Bakri Pipe Industri, Anindya melanjutkan kunjungannya ke pabrik bus listrik milik Bakri. PT Bakri Autopart sendiri menggandeng beberapa perusahaan karoseri, seperti Nusantara Gemilang untuk memproduksi bodi bus listrik dan juga BJD untuk teknologi bus listriknya. Menurut Anindya Bakri, Bakri Autopart memang telah berpengalaman selama 40 tahun. Dan diharapkan bisa mengembangkan ekosistem elektrik behikel. Ya ini kan cikal bakal dari mana membuat underdeal buat perusahaan-perusahaan lain. Kita akan teruskan karena bagi Autopart dulunya bagi Tosan Jaya itu udah memang berpengalaman selama 40 tahun. Nah ke depannya dengan adanya elektrik behikel kita memikirkan apa yang bisa dilakukan dulu mesinnya beda, jauh lebih sederhana, sistematik, tapi prinsip-prinsip ekosistem otomotifnya kan sama. Nah jadi kita pengen coba bagaimana grup kami ini bisa bekerjasama dengan pihak lain, tapi ujungnya buat ekosistem daripada elektrik behikel. Mulai dari bus yang sudah kita mulai jual dan kerjasama dengan BYD dan Trajakarta. Nah sehingga kita juga mengindahkan TKDN atau tarif kandungan dalam negeri di dalam produksi kita. Jadi bukan saja kita importir, distributor, tapi juga membuat hampir tarif kandungan dalam negerinya kalau bisa semuanya, kecuali baterai, jadi bisa sampai 60-70 persen. 60-70 persen dari persentase tarif kandungan dalam negeri ini. PT Bakri Auto Parts sudah menjual beberapa unit bus ke Transjakarta. Dan di tahun sebelumnya juga ada 52 bus yang telah terjual. Kini PT Bakri Auto Parts setengah memproduksi 200 unit bus listrik untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan strategi pemasaran yang menyasar ke pemerintahan daerah atau juga kementerian. Targetnya sih kalau bisa, ini tentunya buat bus, ya kalau bisa mencapai 200 total akhir tahun ini bagus sekali. Nah tapi yang penting itu adalah membuat sistem sehingga nanti pada saat pasar siap, berbagai macam profesi siap kita bisa meneskalakan produksinya. Untuk daya baterai bus listrik milik Bakri disediakan 328 kWh per bisnya. Dan pemakaian kWh-nya bisa menempuh jarak 1 km. Faktor bus kita ini kan OEM kita kan BYD ya. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu bisa melihat sendiri, BYD adalah produser bus listrik nomor 1 di dunia. Sampai sekarang. Sudah dipakai lebih di lebih dari 50 negara di 200 total. Jadi sudah teruji, handal dan juga sudah melalui beberapa proses layal di Jakarta selalu digunakan oleh Jakarta. Jadi kualitasnya dan juga kehandalannya sudah terbukti Pak. Baterainya itu masih dari BYD, apa namanya, itu kekuatan baterainya itu sekitar 328 kWh. Berdasarkan data yang kita dapat ya, selama 1 tahun bis ini dioperasikan, 1 kWh ini bisa membawa bis ini 1 km. Jadi secara teori, kalau bisnya itu 328 kWh berarti bisa menempuh jarak sekitar 320 km per hari. Tapi yang diminta oleh Jakarta itu sekitar 220-230 km per hari. Dan kebetulan juga kita sudah bekerjasama dengan membuat charger lokal untuk kebutuhan gajing bis-bis kita ini.